Dua buah batang konduktor yang sejajar dan berjarak L sama dengan 1 meter dipasang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Hujung bawah kedua kawah terhubung dengan sebuah air hambatan 4 ohm. Sebuah batang konduktor dengan masa 150 gram bergeser turun di sepanjang rel tanpa kehilangan kontak terhadap rel sehingga rel dan batang membentuk suatu ring kerangkaian tertutup. Pada daerah tersebut terdapat medan magnet seragam yang besarnya dua tesla berarah horizontal. Jika batang turun dengan laju konstan V, laju batang V adalah A 1,0 meter sekon pangkat min 1, B 1,5 meter sekon pangkat min 1, C 2,0 meter sekon pangkat min 1, D 2,5 meter sekon pangkat min 1, dan E 3,0 meter sekon pangkat min 1. Karena di sini batang turun dengan laju konstan, maka berlaku hukum Newton 1. Hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja di sini ada gaya Loren yang arahnya melawan dari arah gerak. Jadi, ini turun ke kiri, maka gaya Loren yang ke kanan, dan gaya yang kedua adalah gaya beratnya, W. Ini licin, berarti tidak ada gaya gesek. W-nya arahnya ke bawah, sehingga yang ke kiri adalah W sin theta. Sehingga sigma F sama dengan 0, maka FL atau gaya Loren min W sin theta sama dengan 0. Sehingga FL sama dengan W sin 37 derajat, karena sudutnya 37 derajat. Kemudian di sini, nilai FL adalah rumusnya gaya Loren yaitu B sin 37, karena ini B-nya membentuk sudut 37 derajat, sehingga arah tegak lurusnya yaitu sin 37, hingga rumusnya B, I, L, sin 37 sama dengan W sin theta. Ini 37-nya kita coret saja, sehingga B, I, L sama dengan W adalah M kali G, jadi B kali I, kali L sama dengan masa kali gravitasi. Kemudian, nah di sini, arus, arusnya itu adalah tegangan GGL dibagi dengan awatannya, ya. Sehingga B dikali GGL per R, kali L sama dengan M kali G. Kemudian di sini, GGL-nya menjadi B sin 37 kali LV, jadi bisa dilihat bahwa GGL itu adalah B sin 37 kali LV, karena B-nya tadi membentuk sudut 70 derajat, ya, jadi BLV, sehingga rumusnya GGL sama dengan B sin 37 kali L kali V. Kemudian dibagi R, ya, kali L sama dengan Mk, sehingga B kuadrat sin 37 kali L kuadrat kali V per R sama dengan Mk, B kuadrat sin 37 kali L kuadrat kali V sama dengan Mk, R-nya pindah ke kanan, sehingga V sama dengan Mk, R per B kuadrat sin 37 kali L. Kemudian kita masukkan nilainya, mesanya 150 gram atau 0,15 kilogram, jadikan kilogram. Di sini gravitasinya 10, R-nya 4 ohm, dibagi B-nya 2 tesla, 2 dikuadratkan, sin 37 0,6, dikali L-nya panjangnya tadi 1, sehingga diperoleh 6 dibagi 2,4 atau 2,5 meter sekon bangkat min 1. Terima kasih telah menonton!